Halo sahabat liputanam.com, kembali lagi dalam Daily Top News, berita-berita terpopuler liputanam.com yang ada di Facebook. Berita terpopuler pertama kali ini adalah mengenai Presiden Jokowi yang bertemu dengan Xi Jinping. Indonesia diguyur dana sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat dari China. Presiden Jokowi Dodo di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China, Xi Jinping. Hasil kesepakatan pertemuan dua pimpinan negara ini adalah komitmen investasi dan tambahan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat, Bilateral Currency Swap Agreement atau BCSA menjadi 20 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro saat telekonferensi dari Antalya, Turki pada selasa 17 November 2015. Menurutnya fasilitas BCSA tersebut dapat digunakan untuk mendukung likuiditas di dalam negeri. Lebih lanjut, Bambang menambahkan hasil kesepakatan lain adalah China komit meningkatkan investasi di sektor real, selain penanaman modal yang ditempatkan ke portofolio saham maupun surat utang Indonesia. Komitmen ini menunjukkan dukungan China untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Bambang mengaku pemerintah berusaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia, mengingat sudah ada investasi besar yang direncanakan di dalam negeri. Informasi selanjutnya mengenai tujuh bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi pori besar di wajah Anda. Sebenarnya ada cara mudah mengatasi pori-pori besar di wajah, seperti misalnya penggunaan masker kulit secara teratur. Sayangnya sejumlah kandungan kimia seringkali membuat kulit kusap, terutama pada kulit wajah yang sensitif. Oleh karena itu, sejumlah bahan alami tetap disarankan untuk menutupi pori wajah dengan sehat. Catatlah ketujuh bahan alami ini untuk mengatasi pori-pori besar, seperti yang dikutip Bold Sky, Selasa 17 November 2015. Ketimun Ketimun merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengobati pori-pori besar. Jenis sayuran ini secara efektif mengecilkan pori-pori besar. Caranya, parut ketimun dan tambahkan beberapa tetes air mawak. Oleskan pada wajah dan bilas setelah 15 menit. Putih telur Putih telur juga dapat mengatasi pori-pori besar. Biarkan putih telur mengering selama beberapa menit dan bilaslah wajah dengan air. Lakukan langkah ini seminggu sekali untuk hasil terbaik. Pepaya Kebaikan buah pepaya bukan hanya pada nutrisinya. Pepaya juga dapat membantu mengecilkan pori-pori. Balurkan pepaya yang telah dihancurkan di kulit Anda. Bilas setelah 20 menit. Tomat Terapkan tomat pada kulit. Pijat dengan gerakan melingkar dan bilas setelah 5 menit. Besan atau tepung graf Tambahkan beberapa tetes perasan lemon pada tepung graf. Oleskan campuran ini pada kulit dan bilas. Langkah ini dapat membantu mengurangi ukuran pori-pori. Kacang kenari Kacang kenari kaya akan vitamin E yang dapat membuat kulit bersinar dan mengecilkan pori-pori jika digunakan secara teratur. Rendam segenggam kenari semalam dengan susu. Giling keesokan harinya dan terapkan pada wajah Anda. Bilaslah wajah setelah mengering. Dan yang terakhir adalah madu dan gula. Menggunakan madu dan gula sebagai scrub dan gosok dengan gerakan melingkar. Prosedur ini membuat kulit lebih halus dan mengecilkan pori-pori kulit. Demikianlah Daily Talk News kali ini. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik website kami di www.liputan6.com Dan jangan lupa like dan share informasinya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di Daily Talk News selanjutnya. Terima kasih telah menonton!